Di lintas Ainus Pagi Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbakar di Jalan Solok, Padang, Sumatera Barat. Bus tersebut terbakar saat membawa 25 penumpang dengan tujuan ke Kota Padang. Bus pariwisata Bernopol BA7267RM ini terbakar di pinggir Jalan Raya Lintas, Sumatera, Padang, Solok di kilometer 21 ke Cimatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bus yang membawa 25 orang penumpang dengan tujuan ke Kota Padang sebelumnya mengeluarkan asap di bagian depan, membuat seluruh penumpang dan sopir bus turun dari kendaraan. Warga pun berusaha memadamkan api secara manual dengan melempari bus dengan batu dan menyeramkan air. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diduga api berasal dari korsleting kabel di bagian depan mobil. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.